Satuan Reserse Kriminal Polres Lumajang, Jawa Timur membongkar praktek penambangan pasir ilegal pada 9 November 2017. Seorang sopir dan penadahnya ditangkap dan langsung dibawa ke Polres setempat, guna pemeriksaan lebih lanjut. Tim penyidik dari unit tindak pidana tertentu Satres Krim Polres Lumajang, Jawa Timur, pemasang garis polisi di aliran lahar Semeru Desa Pasru Jambi, kecamatan Pasru Jambi, yang dijadikan praktek penambangan pasir ilegal. Selanjutnya polisi melakukan olah TKP untuk mengetahui titik koordinat asal barang yang diambil para pelaku. Dari hasil pemeriksaan, polisi menetapkan dua orang tersangka atas kasus tambang pasir ilegal, yakni sopir truk dan penadahnya seorang pengusaha Bataku. Sementara setelah kami lakukan penangkapan terhadap penelaku penambang pasir ilegal, kemudian dia membawa ke sebuah tempat pembuatan Bataku. Setelah hasil penyelidikan, penyelidikan, rencana hari ini kami gularkan untuk penetapan tersangka. Jadi berapa orang? Sementara satu orang sopir, kemudian satu orang pemilih usaha Bataku. Polisi akan terus melakukan razia di beberapa tempat, yang kini mulai marak dijadikan lokasi penambangan pasir ilegal. Abdul Rahman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur.